Silaturahim biasa, tidak ada, saya jadi politik, Silaturahim itu lebih penting. Jadi waktu itu sebenarnya saya diam-diam, jadi saya jadi banyak. Iya, saya Silaturahim. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Menko Polhukam RI, Mahfud MD Silaturahmi, dengan Raden Khamuhammad Rofi Ibaidowi, pengasuh Lembaga Pendidikan Islam, LPI Alhamidi Ponpes Banyuanyar, Kabupaten Pamekasan, Madura, Kamis, 11 Januari 2024, pagi. Kedatangan Mahfud MD ke salah satu pondok pesantren tertua di Madura ini didampingi Yanni Wahid. Setiba di area pesantren berpengaruh di tapal kuda itu, Mahfud MD disambut langsung oleh Raden Khamuhammad Rofi Ibaidowi. Silaturahmi Mahfud MD dengan ulama karismatik Madura ini berlangsung sekitar sejam. Menantu Raden Khamuhammad Rofi Ibaidowi, Lora Haji Abrori seolah mengatakan, dalam rangka murni Silaturahim, pintu pesantren terbuka untuk siapapun. Pesantren terbuka untuk siapapun. Terus, harapannya apa nih dengan adanya toko dari Madura ini mungkin datang ke pesantren ini? Ya, tidak ada harapan di segala khusus, yang penting bagaimana Indonesia, InsyaAllah kita aman dan namai. Mahfud MD menjelaskan, kedatangannya ke Banyuanyar ini dalam rangka Silaturahmi biasa. Dahulu, ia mengaku sering datang Silaturahmi ke salah satu ponpes tertua di Madura ini bersama almarhum ayahnya. Silaturahmi biasa, tidak ada urusannya di politik, Silaturahmi itu lebih tinggi. Saya cuma bisa diambil, mungkin berbeda di sini. Ya, saya Silaturahmi. Cukup? Cukup. Ini pendok sampren terkuat dan terbesar, yang saya duduk sering ke sini, ya sekarang Silaturahmi. Bukan hanya sekarang, saya juga. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.